Intro Aku mau kamu yang pasang galung ini, Kak Aku mau kamu dengar bagaimana perasaan aku ke kamu juga Bagaimana keadaan kamu di luar sana, dokter? Aku gak tahu kabar kamu Aku cuma bisa disini dan bisa ngedoain kamu dari jauh Aku harap Allah dengar Allah bisa ngelindungin kamu Dan bisa mempertemukan aku kembali Sama kamu, Rumi Aku terbang! Aku bebas! Aku payung aku Aku bisa mengemi Aku harap kamu balik dokter Aku mau kamu yang pasang galung ini Aku mau kamu dengar bagaimana perasaan aku ke kamu juga Tolong kembali dokter Aku kangen sekali sama kamu Romeo Minta jangan sedih lagi ya Ada aku kondisi Ada aku yang selalu menemukan dokter ya Pas, pas Pokoknya kamu harus dengar Kalau aku juga cinta sama kamu Yas Ini makan dari tadi diaduk-aduk mulut Itu nanti nasinya pusing Mbak kalau misalkan aku makan Dokter Romeo makan gak di luar sana Gimana kondisi dokter Romeo? Apakah dia baik-baik aja? Kita gak tau mbak Apa mungkin dia sekarang lagi terluka? Kau pikir emang aku gak kepikiran? Iya mbak tau ya Tapi kalau kamu gak makan Terus kamu sakit Terus gimana mau cari dokter Romeo? Coba Tapi semangat aku udah hilang gak? Yas Menurut kamu nih Kira-kira siapa yang nembakin parasutnya dokter Romeo? Aku gak tau Tapi siapapun itu Gak akan pernah aku maafin Ya makannya Kamu makan Biar kamu itu kuat Lagi juga dokter Romeo juga pasti bakalan sedih Kalau kamu malah gak makan terus sakit Ayo makan Yas Biar kamu tau Siapa yang nembakin parasutnya dokter Romeo Iya mbak Yuk Biar kamu tau Biar kamu tau Biar kamu tau Biar kamu tau Mas, sarapan dulu ya. Udah bisa makan sendiri belum? Kalau belum, ibu suapin. Saya coba dulu ya, makan sendiri. Bu, tangan saya masih belum kuat untuk diangkat. Istara apa nih, Rom? Oh iya, bu, boleh aku yang ngelapin Romeo? Silahkan, mas. Makasih ya, Pak, bu. Kalau saya nggak ditemuin di hutan mungkin saya udah meninggal. Ini sudah takdir dari Allah. Kebetulan waktu itu, istri saya yang duluan lihat. Oh iya, mas. Ibu sama bapak mau ke kebun dulu ya. Silahkan. Saya tinggal dulu ya, mas. Silahkan. Ibu. Rom. Gue udah nemuin soal parasut lo yang ditembakin sama orang. Lo tau dari Yasmin, kan? Iya, Rom. Jadi begitu lo jatuh, gue sama Yasmin nyariin lo. Dan akhirnya gue bisa nemuin parasut lo sama HP lo di hutan. Jadi lo nemuin bekas tembakan di parasut gue? Gue ngeliat jelas. Dan dari situ gue simpulin kalau ini adalah ulah pembunuh profesional. Sniper maksud lo? Iya, Rom. Mungkin aja niat dia sebenarnya nebak badan lo. Tapi meleset dan akhirnya kena parasut lo. Pas gue terbang di atas sama Yasmin, tiba-tiba anginnya kenceng banget. Nggak lama dari itu, parasut gue bolong. Sampai Yasmin juga nyaris kena tembak. Waktu gue nyari lo di hutan, gue juga sempet nanya sama warga sekitar. Dan akhirnya gue bisa nemuin tempat si sniper itu menjalankan aksen. Menurut lo, di situasi seperti ini kalau gue meninggal, siapa paling diuntungkan? Kalau menurut gue, Rom, yang paling diuntungkan kalau lo meninggal itu udah pasti Rangga. Menurut lo gimana? Apa dia tega melakukan itu? Gue sama mas Rangga sih emang gak akur. Tapi gue juga ragu apa dia setega itu sampai dia bisa ngelakuin itu ke gue. Eh, denger ya, Rom. Saya tahu dia memang banyak luka. Tapi saya akan buktiin saya adalah obat dari setiap lukanya dia. Dokter yang jenius dan kamu akan lihat itu sendiri. Mas Rangga emang punya motif. Apalagi dia pernah terbukti. Dia pernah naruh obat ke minuman gue sampai mobil gue nabrak. Dan waktu itu, Yasmin juga jadi korban karena Yasmin ikut dalam mobil gue. Tapi, kalau emang mas Rangga pelakunya, motif terkuatnya itu kalau menurut gue dia mendapetin Yasmin. Iya, bisa jadi juga, Rom. Walaupun gak menutup kemungkinan ada keterlibatan orang lain. Tapi, kita masukin aja Rangga ke list tersangka kita. Iya. Mulai sekarang gue minta tolong sama lo. Awasin gerak-geriknya mas Rangga. Dan tolong juga awasin Yasmin. Oke, Rom. Gue sih pasti bakalan kecewa dan sedih banget kalau ternyata pelakunya itu mas Rangga. Karena selama ini gue bener-bener mau hormati mas Rangga. Dan gue bener-bener nganggap dia itu saudara gue sendiri. Ya pastilah. Lo kecewa sama dia. Kalian kan saudara. meskipun lo anak angkat. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.